Halo semuanya, jadi di video kali ini aku bakal review Metallic Brush Pen So, kalau kalian penasaran, just keep on watching Jadi, disini aku punya Metallic Brush Pen Metallic Brush Pen yang aku punya ini, bukan yang merek STA, tapi yang merek Cungna Dan disini warnanya macam-macam Nah, ini Itu mereknya Cungna atau Cungma gitu Kalau gak salah Dan warnanya tuh macam-macam Dan seperti layaknya Metallic Brush Pen biasa sih sebenernya Disini aku bakal cobain Nge-swatch satu per satu Biar kalian bisa lihat hasilnya kayak gimana Dan ya, disini aku mulai cobain satu per satu dari warna-warnanya Dan Metallic Brush Pen ini tuh ada kelebihan dan kekurangannya sendiri Disini aku cobain Pake Downstroke dan juga Upstroke-nya Sebenernya Metallic Brush Pen yang ini tuh warnanya tuh bagus-bagus gitu Karena kan gak banyak juga yang punya warna yang kayak kalem-kalem gini Tapi ya ini Dia bakalan ada kebayang-bayangnya gitu Kalau misal tintanya ada yang beleber-beleber gini Gak tau kalau yang Metallic Brush Pen yang lain kayak gimana Tapi kalau pake yang ini Karena yang suka beleber dan dia hasilnya malah jadi kayak gitu Tapi overall Jadi keseluruhan warnanya Warna hijaunya itu menurutku paling cantik Karena dia punya warna hijaunya itu Bener-bener kayak kalem gitu Dan gak terlalu norak banget Nah itu contohnya beleber-beleber Jadi bakalan kedubel-dubel gitu Dan untuk warna-warnanya disini sih Menurutku bagus-bagus aja Dan harganya satu box itu isi 12 Seri aku gak salah Waktu itu aku beli 90.000 atau 89 gitu Kalian bisa searching di video aku Yang stationery hall part kedua Yang dari Shopee Dan ya disini aku lapiin pake tisu Biar hasilnya nanti gak beleber gitu Dan ternyata tetep aja kayak ada beleberannya Jadi kayak kebayang-bayang gitu Dan dia punya warna itu unik-unik ya Karena Untuk cuma ini sendiri Ada warna putihnya juga Jadi kayak anti mainstream gitu Dan putihnya tuh bukan putih yang silver ini Tapi kayak bener-bener putih Dan aku tunjukin Di akhir Pokoknya putihnya aku swatch di akhir Nah jadi ini aku mau swatch putihnya Ini bener-bener putih banget Tapi waktu di swatch Hasilnya kayak begitu Nah jadi disini aku udah selesai Swatchin Dan ini detailsnya kayak begitu Dan overall untuk keseluruhannya Ini untuk berhasil metalik Ini bagus-bagus aja Tapi kekurangannya Kalau misalkan kalian Lama gak pake Ntar bakal metaliknya gak rata gitu Jadi sebelum pake Kalian lebih baiknya kayak pukul-pukul dulu Biar kayak rata Ketintanya Dan ya Itu ada garis-garisnya juga gitu Karena kayak kurang lembut Aku nge-swatchnya Jadi itu tergantung sama kalian Dan warnanya bisa kalian lihat sendiri Jadi itu dulu video aku kali ini Kalau misalkan kalian suka sama videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax